Mengusung tema utama olahraga, drama-drama ini tetap menawarkan alur cerita menarik dan seru untuk ditonton. Meski tentang olahraga, tapi ceritanya tetap ada komedi romansa hingga yang pernah masuk sebagai drama terbaik di Baik Sang Arts Awards 2020. Inilah rekomendasi tujuh drakor bertema olahraga. 7. Run-on Buat kamu yang butuh drama slice of life yang ringan dengan kisah cinta mengemaskan namun tidak berlebihan, Run-on bisa dicoba. Drama Korea tahun 2021 ini menceritakan kehidupan seorang mantan atlet lari nasional yang pensiun dini akibat masalah hukum yang menjeratnya. Mantan atlet lari bernama Kiseon Giyom ini lalu bertemu seorang penerjemah bernama Oh Mi Jo. Pertemuannya dengan Mi Jo membuatnya belajar mengenai arti pejuangan mengejar mimpi yang sesungguhnya. 6. Hot Stoff League Berfokus pada tim olahraga baseball bernama The Dreams, tim nasional yang dalam 4 musim terakhir selalu menempati posisi terakhir. Saat manajer mereka akhirnya menyerah dan memutuskan berhenti, Bek Sung Su akhirnya direkrut bekerja sebagai manajer baru mereka. Selama ini Bek Sung Su selalu bekerja untuk tim olahraga yang menang. Namun ini pertama kalinya ia menjadi manajer untuk tim baseball. Ia berusaha membuat The Dreams bangkit dengan wawasannya dan bantuan manajer tim operasi seyang. 5. Tumping Spike Seorang pemain bola volley yang sedang naik down bernama Kang Sera terlibat dalam sebuah kecelakaan, menyebabkan karirnya sebagai atlet volley harus direlakan. Akhirnya dia menjadi pelatih tim volley sekolah menengah pria yang sedang berjuang, di mana Huang Jewung merupakan pemain bintangnya. Meski Huang Jewung memiliki kemampuan luar biasa, namun sisa pemain dari tim bola volley ini sama sekali tidak ada yang mendekati level pemain hebat seperti seharusnya. 4. Weightlifting Fairy Kim Bob Jo Weightlifting Fairy Kim Bob Jo merupakan salah satu drama Korea bertemakan sport yang paling populer. Komedi romansa yang terjadi di lingkungan kampus khusus olahraga yang diperankan Nam Jo Hyuk dan Lee Sung Kyung ini memiliki cerita yang ringan, namun membekas di hati penonton dan penuh pesan moral. Kim Bob Jo bercita-cita menjadi atlet angkat besi wanita, setelah terinspirasi peraih medali emas angkat besi Jang Miran. Namun, perjuangan menjadi atlet yang bisa meraih medali emas tidaklah mudah. Selain harus berhadapan dengan stigma kurang mengenakan dari orang sekitar mengenai atlet angkat besi perempuan, ia juga harus menentukan antara mimpi serta cinta. 3. Wild Romance Di bintangi Lee Dong Walk, drama ini bercerita tentang Yoo Eun Jae yang bertemu dengan Park Muyul, pria ini adalah baseman kedua dari tim bernama Red Dreamers. Park Muyul sedang berada dalam keadaan mabuk. Eun Jae merupakan penggemar tim lain bernama Blue Seagulls, hingga keduanya mulai beradu mulut. Gara-gara pertengkaran ini, keesokan harinya video pertengkaran mereka viral. Karena video tersebut, reputasi mereka tercoreng hingga melakukan berbagai cara untuk memperbaikinya. Mereka akhirnya memilih berbohong dengan mengatakan bahwa Eun Jae adalah pengawal pribadi Muyul. Eun Jae menjadi pengawal pribadi sungguhan Muyul dan keduanya melakukan kerjasama. 2. Short Drama Korea olahraga ini mengangkat kisah atlet skater. Kang Ho yang adalah seorang speed skater track pendek. Dia belajar keahlian berseluncur ini di pedesaan, namun kemudian mendapatkan kesempatan dibina di Universitas Kangbaik yang ternama. Di kampus ini, ia bertemu Park Eun Ho yang memiliki julukan sebagai Raja Skating Cepat Jalur Pendek. Namun, Park Eun Ho sedang mengalami penurunan performa. Saat Kang Ho yang datang, mereka berdua mulai menjalin pertemanan selagi berjuang meraih mimpi. 1. Racket Boys Perdana tayang pada 31 Mei 2021, drama Korea ini menceritakan kisah para pemain bulu tangkis di sekolah menengah pertama bernama Hainam School. Ketika para atlet muda ini mengikuti kejuaraan bulu tangkis kompetisi atletik junior, Yoon Hyun Jong yang pernah menjadi pemain bulu tangkis terbaik ini menjadi pelatih mereka. Tim bulu tangkis ini berada di ambang pembubaran. Para pemain di dalam tim ini terdiri dari Yoon Haekang, Bang Yun Dam, Na Woo Chan, dan Liang Tai. Para pemain muda ini belum memiliki skill yang baik. Sementara Rayang Jia melatih tim bulu tangkis putri di Hainam yang telah meraih posisi 1 di antara rekan mereka. Tak hanya bikin semangat berolahraga, perjuangan para atlet meraih mimpi mereka seringkali terlihat berat dan penuh tantangan. Itulah rekomendasi 7 Drakor bertema olahraga. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.